Assalamualaikum Dulur Dulur Mayu ngamu musilah Di sini tempat para pembrani bukan penjilat Hormatku semua walau kita tidak satu rubut Mungkin tak seorganisasi namun satu dusun Kenalkanku bimacara astra ibu kota ini Dengan lirik yang buah seperti si harimau menang Sedang siang dulur-dulur Semoga hari ini dulur-dulur diberikan kesehatan Dan rejeki yang lancar apapun yang dulur-dulur lakukan Semoga diberikan kelancaran Allah SWT Pada siang hari ini lor Kebetulan saya juga baru bangun tidur Jadi kalau misalnya agak ada butok-butoknya di wajah saya Mengganggu ketampanan saya Mohon maaf ya dulur-dulur Di sini saya ingin membahas Tentang memasuki area dari organisasi lain Seperti yang dulur-dulur sudah tahu Mungkin dulur-dulur yang baru saya maklumin ya Saya di sini sedikit cerita agar dulur-dulur yang baru Subscribe channel youtube saya Supaya tahu dulu Alur dari perjalanan Bima Anef di dunia youtube Terutama di dunia pencaksilat Bima Anef tidak hanya satu dua kali memasuki Area dari organisasi lain lor Tapi menurut Bima Anef ada salah satu komentar Yang menurut Bima Anef di sini perlu dibahas lah intinya Karena sangat berbebot Nanti saya tantunkan komentarnya seperti apa Bima Anef sering memasuki Wilayah-wilayah atau kawasan organisasi Atau perguruan lain lor Seperti Seti Hati Winongo Seperti Pak Garnusa Kalau IKS terus terang belum karena apa Di Jakarta ini sangat Sangat susah ya untuk Mendapatkan informasi event-event dari IKS PI Tapi seperti kemarin yang Mungkin sampai sekarang ini masih Trending ya lor ya Ke jurnas yang diadakan oleh Pak Garnusa Kemarin Bima Anef datang ke sana Ke Pak Depokan Pencak Selataman ini Dan vlog Bima Anef itu Sebenarnya di sana itu Disambut dengan baik lor Di sana itu judul-judul Pak Garnusa sangat baik sekali Hanya saja di video saya Saya beri judul Gak ada takutnya Warga PSJT masuk ke acara Pak Garnusa Sampai dilihatin Banser Dan lihat yang terjadi Ininya seperti itu Itu banyak judul-judul Pak Garnusa yang komen lah intinya Judulnya sok berani Kayak sosokan blablabla Oke gak apa-apa saya maklumin Mungkin itu adalah orang-orang yang Baru bermain Youtube lah Saya terima kasih dengan dulur-dulur yang Membelah saya Intinya Youtube itu tanpa klik baik Bagikan sayur tanpa garam ya lor ya Disini ada salah satu komentar Yang menjadi sorotan saya Nah disini ingin saya jawab Begini gulur-gulur Kita disini kan manusia kan sebagai Makhluk yang hampir sempurna 99% Karena apa? Karena dilengkapi dengan akal dan pikiran Kita logika saja Kalau misalnya dulur-dulur Ingin mendatangi acara esat Pasti akan diterima dengan baik Dengan tanda putih Dulur-dulur Mendatangi acara apa dulu nih Misalnya dulur-dulur mendatangi Mau mendatangi esawi nongo ya Tapi dulur-dulur mendatangi tempat latihannya Yaitu sama aja store nyawa lor Tapi apabila dulur-dulur datangnya ke Seperti acara Santunan anak yatim Atau donor darah Seperti yang kemarin diadakan oleh Dulur kita PSJT di Gor Kalisari Nah itu bagus Disini saya ingin membuka sedikit Sedikit info lah Info internal Dari para perantau Atau para dulur-dulur yang merantau disini Terutama para pesila Disini itu rata-rata Bukan orang yang tidak suka ribut lor Tapi disini itu rata-rata Orang yang dulu di kampung Sudah pernah mengalami dunia itu Pernah melalui dunia seperti itu Dan disini ini Apabila ribut pun Orang gak bakal ada yang kenal Makanya banyak istilah Orang tua bilang Kalau mau jadi jagoan Jangan di kampung Tapi sini Ngerantau ke Jakarta sini nih Kuasa itu Pasar bu Kuasa itu Pasar minggu Kuasa itu Tanah abang Kalian akan menemui musuh-musuh kalian Yang sesungguhnya Bukan para pesilat Tapi preman, penjahat, begal Seperti itu Kalau dulur-dulur Datangnya misalnya Di kampung Mendatangi tempat latihan Atau mendatangi Suatu acara di kampung Itu jadinya pasti bentrok lor Rata-rata Di kampung itu Kita basis besar Kita banyak teman Yang disitu itu Pasti ada oknum Yang memanfaatkan persaudaraan kita Buat Melakukan suatu dunia kejahatan Atau kerusuhan Tapi kalau di Jakarta ini Disini itu kita benar-benar sendiri Walaupun dulur kita banyak lor Kalau kita rusuh disini Yang ada Bukan kita malah dibela dulu-dulu kita Yang ada malah kita ngandang disini lor Kita masuk penjara Polisi disini lebih kejam lor Kesimpulannya dari video saya adalah Kalau kita mendatangi acara Itu tidak apa-apa Tapi lihat Konteksnya apa dulu Acaranya seperti apa dulu Kalau seperti kemarin Kejurnas Namanya aja kejurnas Nasional Dan tempatnya di Padepokan Pencang Silataman Mini Yang semua orang Bangsa Indonesia apalagi Atau bangsa asing sekalipun Boleh masuk Itu gak apa-apa lor Dan itu sah-sah saja Tapi kalau saya Saya sebenarnya banyak Dulur-dulur yang Ngajakin saya datang ke Tasyakuran Pagarnusa Atau Pengesahan Pagarnusa Tapi saya menolak Gak apa-apa kemas Nanti kita ngopi di depan aja Walaupun itu di depan Bukan di dalam gedung Atau di depan Bukan di dalam areanya Tapi saya tidak mau Karena saya sangat Mensakralkan hal itu Tapi kalau misalnya Datang mungkin ke Kobdar Insya Allah saya masih berani Walaupun saya memakai Atribut hati bersinar Tapi saya tetap Berani kalau sebatas Kobdar Ngumpul-ngumpul itu bisa Karena apa? Karena kita menggunakan Aklak yang mulia Aklak yang baik Kalau kita menggunakan Aklak yang mulia Dimanapun kita berada Kemanapun kita Menuju Itu pasti akan diterima Dengan baik Tapi walaupun itu Acaranya formal Atau acaranya umum lah Tapi kita disana So-soan Kita misalnya Berdiri di sekeliling Organisasi lain Yang sedang latihan Atau sedang Melakukan peragaan Yang menurut kita itu Wah keren ya Nggak ada yang berani Ganggu kita Itu menurut saya Kampungan malandur Itu bodoh Itu kalau dikroyok Itu mati konyol Beneran Oleh karena itu Jangan sampai kita Menjadi pesilat yang Adigang-adigung-adiguno Kita harus bisa Mendengjeru Mikul dur Jadi kita bisa mengamalkan Amalan-amalan baik Yang kita dapatkan Ketika kita latihan Pencaksilat Supaya kita bisa Menerapkan kehidupan Bermasyarakat Dan menjadi amal jariah Buat almarhum Guru besar kita Oke terima kasih Jelur-jelurku Sudah menonton video Dari Bima Anef Jangan lupa like Share, comment Subscribe channel Youtube Bima Anef Untuk selalu Menonton video terbaru Dari Bima Anef Dan pastinya Untuk mempersatukan Para pesan Seluruh Nusantara Terima kasih Jelur-jelurku Sudah menonton Salam persaudaraan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Maria Bobo Sila